Akademisi Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haluoleo atau Uho Kendari menyebut kondisi hutan bagi sejumlah satwa kini mulai terdesak. Hal ini ia disampaikan menanggapi video viral hewan endemik Sulawesi, ANOA yang terekam gawai milik warga pada minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022. Akademisi Uho Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Laode Agus Salimando mengatakan dengan terekamnya momen langkah tersebut menandakan habitatnya sedang tidak baik-baik saja. Laode Agus Salimando menerangkan, menyusul adanya video tersebut dapat dipastikan saat ini habitat ANOA sudah terdesak akibat kegiatan manusia. Sehingga, kata dia, satwa endemik Sulawesi ini mencoba mencari makanan yang berdekatan dengan pemukiman warga. Kata dia, walau penampakan video viral ANOA tersebut di kawasan hutan, tetapi tidak menutup kemungkinan bila sewaktu-waktu akan menampakkan diri di pemukiman warga. Ia menyebutkan, hal ini banyak faktor yang dapat mempengaruhi binatang ANOA memasuki kawasan tempat tinggal warga. Untuk itu, Laode Agus Salimando mengimbau kepada warga agar tetap berhati-hati bila peristiwa serupa kembali terjadi. ANOA dalam kondisi terluka akan lebih agresif karena akan berupaya mencari pelampiasan rasa sakit dan penyebab ia terluka. Selain itu, selayaknya pada binatang lainnya, insting sang induk ANOA juga dapat lebih agresif bila binatang tersebut merasa anaknya dalam kondisi berbahaya. Sebelumnya, beredar video viral penampakan ANOA yang merupakan satwa endemik Sulawesi yang hampir punah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sultra. Video viral yang merekam aktivitas hewan langka tersebut beredar setelah diunggah sejumlah akun Instagram dan Facebook pada Minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022. Kedua ANOA ini dikabarkan terekam di kawasan hutan Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.